Intro Shalom Pemirsa Live Channel dimanapun saudara-saudara ada Kembali bersama saya Valen Nainggolan dalam program Biji Sesawi Tema hari ini kita akan berbicara tentang percaya saja Percaya menjadi hal yang sangat-sangat langka, kenapa? Karena orang zaman sekarang apalagi sangat sulit terpercaya kepada orang lain Bagaimana kita bisa mengandalkan orang lain, bagaimana kita bisa mempercayakan sesuatu kepada orang lain Itu menjadi hal yang sangat-sangat sulit Kita butuh garansi, kita butuh kepastian Kita gak bisa bilang kamu percaya sama dia, percaya terus kamu yakin akan hasilnya Kita gak akan bisa bilang, oh saya yakin Kenapa? Karena kita selalu perlu yang namanya rekod, histori dan lain-lain Bahkan kita gak percaya sama kuasa Tuhan Kita baca pembacaan kitab kita di Markus 5 ayat 35 dan 36 Disini ada sebuah peristiwa yaitu ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata, kepada kepala rumah ibadat jangan takut, percaya saja Nah di cerita ini anaknya kepala rumah ibadat itu sudah meninggal Dan orang banyak tahu dan mereka bilang sudah gak usah lagi menyusahkan guru Artinya apa? Mereka gak percaya Gak mungkin Tuhan yang adalah guru, yang adalah pribadi yang sudah menyembuhkan banyak orang Gak akan mungkin sanggup bisa membangkitkan orang mati Tapi hebatnya Tuhan, dia terakhir dia bilang apa? Jangan takut, percaya saja Taukah saudara? Bahwa percaya menuntut yang namanya no asking Bahwa kita gak perlu mempertanyakan kepada pribadi yang kita percayakan Terkhususnya Tuhan Dia yang punya segalanya, dia yang bisa melakukan segalanya Kalau kita masih mempertanyakan Berarti kita belum percaya Tuhan Dimana ini? Saya sudah berdoa, bagaimana ini? Saya sudah lama menantikan jawaban Tuhan Tapi seperti yang gak ada jawaban Apakah Tuhan bisa buat mujizat atau tidak? Kita sering mempertanyakan kosa Tuhan Kita sering mempertanyakan kedaulatan Tuhan Taukah saudara itu malah justru membuat iman kita semakin merosok? Nah selanjutnya, kalau kita percaya Kita tidak memiliki kendali dalam hidup kita No controlling Kita gak punya kendali Kalau kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan Maka percaya kan sepenuh, Tuhan senang diandalkan Tuhan senang dipercaya Dan dia rindu kita memperlakukan dia seperti itu Repotnya adalah ketika kita bilang kita percaya Tapi kita masih mau kontrol hidup kita Ketika kita percaya, kita masih mau pegang kendali sama kehidupan kita Kita masih mau atur-atur kehidupan kita Dan yang terakhir, kalau kita percaya Maka kita akan fokus sama apa yang kemampuan Tuhan berkatakan Kita tidak akan terdistrak dengan apapun Kenapa? Karena omongan orang akan banyak Ketika kita mengalami banyak persoalan, pergumulan Omongan orang akan macam-macam, macam-macam Membuat apa? Membuat kita goyah, membuat kita kehilangan fokus Di sini dikatakan Orang-orang sudah bilang anakmu sudah mati Orang-orang bilang anakmu sudah gak bisa lagi hidup Sudah gak ada harapan Tetapi justru ketika imam kepala ini Fokus, kepala rumah badat ini fokus sama perkataan Tuhan Dan dia percaya Dia gak akan distrak sama omongan orang banyak Di situ dia ketemu dengan mujizat Tuhan So, setiap pemirsa live channel yang diberkati Tuhan Kalau kita percaya sama Tuhan Kita ambil kepercayaan Bahwa kehidupan kita tidak mempertanyakan Tuhan Bahwa kehidupan kita tidak mengambil lagi kendali Untuk setiap jalan-jalan langkah-langkah kehidupan kita Dan kita tidak lagi kehilangan fokus Untuk apa yang sebenarnya Tuhan sudah rancangkan Dalam kehidupan kita Salam sukses buat sadara Tuhan Yesus memberkati